I just gotta say this It is no secret, I'm feeling so great I'm riding that star shit That took me straight to the highest place On top of the world Selamat datang di pertemuan ke-12 Mata kuliah Advanced Native Mobile Programming ya Jadi materi pertemuan kita hari ini adalah tentang Notification dan Work Manager Oke, sebenarnya notification sudah pernah dibuat Kita akan membahas di week ke-7 Tapi kali ini di materi week ke-12 ini Kita akan mengkombinasikan notification dengan Work Manager Untuk menciptakan apa yang dinamakan dengan Scheduled Notifications Artinya notifications tetap bisa dijalankan Tetap bisa muncul walaupun app-nya tidak aktif Atau app-nya tidak berjalan Oke, dan nanti kita akan melihat bagaimana caranya membuat notification channel Karena Android-Android keluaran terbaru, API level yang terbaru itu butuh notification channel Oke, nah kita mulai dengan konsepnya dulu ya teman-teman ya Jadi ini adalah beberapa contoh notifications ya Notification di Android itu punya berbagai macam style Atau gaya atau tampilan yang berbeda-beda Ada yang menggunakan gambar yang dibesarkan Ada yang textnya, ada yang notification yang berubahannya text saja dan sebagainya Nah kita akan lihat beberapa contoh style-style yang ada Ini adalah contoh big text ya Artinya notificationsnya punya text yang banyak dan ukurannya paling mendominasi Ini adalah big picture style Artinya notificationsnya minim text dan lebih memperlihatkan gambar yang ditampilkan Model inbox seperti ini Ada keterangannya Mail 1, mail 2, mail 3 Model inboxnya merupakan notifikasi yang kayak menggrupkan beberapa notifikasi sekaligus menjadi satu keterangan Kemudian ada model messaging Ada kayak semacam dialognya Ada model seperti ini Dan ada yang model media Artinya ada shortcut button yang ditampilkan Dimana user bisa langsung akses Mau di bintang ya, di favorit, di like atau jenis-jenis yang lainnya Oke, nah kita akan lihat perbedaan push versus scheduled notifications ya Push notifications merupakan pesan yang muncul di device user ya Pop up begitu ya Ketika ada sesuatu Jadi ada sesuatu yang men-trigger notifikasi ini Biasanya push notification ditrigger oleh publisher Pada kondisi-kondisi tertentu ya Jadi si publisher atau developernya mengirimkan perintah melalui server Agar HP-HP yang terhubung itu menampilkan notifikasi Nah perbedaannya dengan schedule notification adalah notifikasi yang muncul yang kita sudah jadwalkan Sudah kita rencanakan Muncul pada jam-jam tertentu atau pada delay waktu tertentu Kita akan coba hari ini bagaimana sih caranya membuat schedule notifications Nah di sini kita perlu library untuk membantu kita membuat yang namanya schedule notifications Di week ke-7 Anda sudah tahu caranya bikin notifications Nah di week ke-12 ini kita akan lihat bagaimana menggunakan work manager agar kita bisa membuat notifikasi yang terjadwal Work manager merupakan API yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu tugas Tugas apapun begitu ya Tidak hanya notifikasi Yang akan dijalankan pada delay waktu tertentu Untuk itu untuk menjalankan work manager Anda perlu yang namanya implementations Nah ini tolong di copy paste ke dalam project ada nanti ya Oke saya lanjutkan dulu Nah nanti setelah Anda punya akses ke work manager API Anda bisa mulai membuat yang namanya kelas upload worker Atau worker class ya Worker class ini turunan dari worker Ada konteks yang di passing dan ada worker parameter Ada hanya ada satu fungsi yang harus di implement yakni do work Di do work ini silakan ditaruh macam-macam tugas yang ingin dijalankan Entah dia mengkalkulasi sesuatu, mendownload file atau apapun lah Mengupload file dan sebagainya Jadi ditaruh di dalam sini Dan fun do work ini akan meretankan result Resultnya itu bisa sukses, bisa fail dan sebagainya Dan ini kalau Anda lihat ini return resukses ya Jadi return-nya selalu sukses, whatever happen with upload image Apapun yang terjadi return-nya selalu sukses Tapi tidak begitu ya Pada kenyataan yang kita harus checking Apakah image-nya berhasil di-upload Kalau berhasil di-upload maka kita return-nya sukses Sebaliknya harus return, failure Kemudian selain kita punya worker class Kalian juga harus punya yang namanya work request Work request ini adalah objek yang dipakai oleh work manager Untuk menjalankan notifikasi Anda nanti Nah, ada dua turunan dari work request Turunan khas dari work request Yang pertama adalah one-time work request dan periodic work request One-time work request itu contohnya seperti ini Artinya request-nya dijalankan saat itu juga Pada saat itu juga dalam satu kali saja Satu kali saja di-execisi Jadi work request sama dengan one-time work request Builder ini, my work ini adalah kelas worker class yang Anda punya Ya, my work ini Kemudian .build Nah, ini contoh worker objek dari one-time work request Jadi, dia akan dijalankan satu kali saja Sedangkan periodic work request ini akan menjalankan worker request Yang kalian pastikan di sini Dalam waktu delay ya Dalam delay satu jam ya Time unitnya power satu jam ya Artinya periodic work request ini akan dijalankan Secara periodik dengan interval satu jam Oke Nah, kemudian ada beberapa konfigurasi lain yang bisa dipasang Di dalam work request ini antara lain adalah Network type, battery not low, requires changing, device idle, storage not low Artinya kita bisa cek apakah ada jaringan atau enggak gitu ya Artinya suatu work request ini bisa dijalankan kalau ada jaringan Misalkan Anda butuh upload file, maka Anda harus cek dulu ya Apakah ada jaringan atau enggak Selama tidak ada jaringan, maka worknya tidak boleh dijalankan Nah, kita bisa kasih batasan semacam itu Demikian juga baterai low Jadi, misalkan kita punya proses dibalik layar yang sangat berat Yang butuh CPU yang lagi free gitu ya Dengan baterai yang cukup banyak Maka kita bisa cek Kalau baterainya tidak low, maka prosesnya boleh dijalankan Nah, ini contoh penerapan work constraint Dan kita bisa set constraint ini ke dalam work request kita Ini contohnya ya Set required network type Network type unmatter Ini artinya apabila kalian connect ke wifi Wifi itu kan jaringan yang tidak dimatteri Jadi kita sih enggak pernah ngurus Kalau selama kita connect ke wifi Kita enggak pernah peduli berapa kilobat yang kita spend Memang enggak pernah diperhitungkan itu Kecuali kalau Anda tidak pakai wifi Anda pakai operator Maka ini jadi concern kita sehingga dimatteri Jadi ini artinya kita mau mengupload atau mendownload file yang jumlahnya gede Dan butuh wifi kan Nah, makanya itu kita cek Network type-nya harus unmatter alias wifi Kemudian kita build constraint-nya Kita pasang di sini Si work request akan dijalankan apabila constraint ini terpenuhi Begitu ya Nah, kalau ini delay work ya Habis itu ada lagi delay work Kalau yang kalian lihat di sini Ini interval periodic work request yang intervalnya 1 jam Kalau delay work yang kalian lihat di sini Kita bisa membuat one time work request builder Satu kali jalan tetapi kita kasih delay Delay-nya 10 menit Artinya work request ini akan dijalankan 10 menit dari sekarang Tapi dijalankan one time only Anda boleh ganti ini menjadi periodik Jadi pakai periodik dijalankan beberapa kali seterusnya Dengan ditambahin delay Ya, itu memungkinkan Oke Nah, dengan menggunakan delay work ini Kita bisa membuat notifikasi Nah, nanti kita akan lihat Oke, berikutnya adalah input data Nah, terkadang work request Anda itu perlu tambahan data dari luar Misalkan ya Kalau Anda upload gambar Maka Anda harus memasukkan URL tujuan Agar image-nya bisa dikirimkan Nah, untuk memasukkan data dari luar di kelas worker Anda Anda bisa sematkan yang namanya input data Ya, input data dot Get double, get float, get string, get apapun Kemudian diberi nama key-nya Ya, ini kayak kita menginjekkan data di share preference Menginjekkan data di intent Semuanya mirip Menggunakan kombinasi key dan value pair Oke Nah Jika Ini adalah if sederhana ya Jika tidak ada ini maka return-nya failure Begitu saja Nah, ini adalah konstanta key Yang harus Anda ketahui Anda ingat-ingat Agar bisa diakses datanya Nah, itu cara membaca data Nah, cara ngirimnya bagaimana? Cara ngirimnya seperti ini Ya, jadi kita punya Misalkan punya one time work request Ya, kemudian tambahkan program ini Dot set input data Work data off Nah, ini key-nya To Value-nya apa? Jadi kombinasi key dan value Key ini konstanta boleh dibuat konstant Parable konstant silahkan Dan ini harus sama persis dengan yang kalian ingin akses di sini Kalau gagal atau tidak sama Maka bisa jadi false ya Return result failure ini yang dijalankan Oke Kemudian setelah Anda punya worker dan work request Last step adalah untuk Mendaftarkan atau Meng-queue-kan ya Membuat urutan antrian Meng-antrikan work Anda Oke Jadi panggil aja perintah Enqueue method Ya Pada work request agar bisa jalan Contohnya kayak gini Saya punya work request Entah itu one time atau periodic Tidak tahu Kemudian kita panggil workmanager Get instance Require context Dot Enqueue my work Jadi agak mirip seperti kita Nge-queue Volley Ya Mirip nge-queue volley Jadi kita jadwalkan Daftarkan Sehingga apabila resource-nya available Maka request ini akan diesekusi Kita juga bisa Men-cancel Work yang sedang bekerja Jadi kalau Anda punya periodic work Yang dijalankan setiap satu jam Sampai kondisi tertentu Maka Anda harus meng-cancel Kalau sudah kondisinya sudah terpenuhi Untuk meng-cancel ini ada tiga cara Anda bisa meng-cancel berdasarkan ID-nya Anda bisa meng-cancel unique work-nya Berdasarkan unique ID work-nya Anda bisa meng-cancel berdasarkan tag Yang cancel berdasarkan tag ini Berguna apabila Anda punya beberapa work sekaligus Yang dijalankan dalam waktu bersamaan Dan Anda ingin meng-cancel semua Maka semua work itu bisa kita beri tag yang sama Supaya meng-cancelnya barengan Oke Ada banyak yang perlu Anda pelajari tentang work manager Anda silakan baca sendiri Work retry and back off policy Observe work Work chaining dan sebagainya Anda baca sendiri Sebagai self-study materials Oke baik Kita akan langsung mempraktekan Work manager dengan notifikasi Jadi kita ceritanya nanti mau bikin notifikasi yang scheduled Anda buka dulu materi week 8 Baik Jadi kita akan membuat suatu notifikasi yang scheduled Langkah pertama adalah kita perlu membuat notification objek dan notification channel-nya Di sini kita akan bikin dulu helper kelasnya Notification helper Jadi Anda Bikin kelas baru Kita akan coba ini Di util folder Anda coba expand Di util folder kita klik kanan New Kotlin class Kemudian kita beri nama notification helper Notification helper class Oke Kita double-klik Nah di dalam ini Kita akan buat dua variable Channel ID dan notification ID Private For Channel ID Oke Ini sebenarnya saya mengulang materi di week ke-7 ya teman-teman ya Channel ID ini bebas ya Modisi string apapun yang menandakan bahwa ini unik untuk notifikasi aplikasi saya Sedangkan satunya Notification ID ini adalah menandakan notifikasi yang mana ya Misalkan Anda punya 100 notifikasi Berarti notifikasi ID-nya bisa dibuat beberapa ya Notifikasi ID 1 tentang apa Notifikasi ID 2 tentang apa dan seterusnya Oke Nah Sekali lagi ini harus integer dan bebas Angkanya Kemudian Nah kita perlu mendownload dua file Dari Oke kita download dulu Yang ada di ULS Ya dua file ini ya To do char JPEG dan checklist PNG ya Anda download Oke save Kemudian Tentu saja Selanjutnya yang Anda lakukan Dari kedua file ini adalah Meng-copy paste Control C Lalu saya akan Paste ke dalam Res folder Drawable Control V Lakukan dua kali Dari faktor Sekali lagi Untuk yang versi 2.4 Oke Ya di faktor Nah kenapa saya perlu gambar ini Karena saya ingin nampilkan Notifikasi yang ada Gambarnya teman-teman Selanjutnya kita akan Bikin yang namanya Notification Channel Ya Notification Channel ini Dipakai Untuk Android versi-versi Yang terbaru Tepatnya Di atas Oreo Jadi yang pertama dilakukan Adalah kita Mengecek dulu Version codesnya Jadi kalau misalkan Smartphone user Itu Di bawahnya Oreo Ya Tentu saja tidak perlu Pakai Notification Channel Oke Langsung aja teman-teman Disini kita tambahkan Private Fun Notification Channel Soalnya ini Kemudian kita cek If build.version .sdk Sorry ini harus diimpor dulu SDK Integer Apakah lebih besar dari Build.version codes .oreo Ya Oreo Maka Kita jalankan Program selanjutnya Program selanjutnya Membuat channel Ya Full channel Sama dengan Notification Channel Oke Ada beberapa Yang harus dipasing Channel ID Anda pasing Kemudian Parameter kedua ini Juga ID juga ya Teman-teman Oke Channel ID Komah channel Channel ID Kemudian Notification Manager Dan Derajat Kepentingan Derajat Prioritinya Kita set default Atau Anda bisa ganti Yang lain Kemudian Jika ini Tidak nul Misalnya kita kasih if ya If channelnya Tidak nul Maka kita do something Tapi alternatif lain Anda bisa pakai Apply Artinya apa sih Apply Apply ini artinya Kita menjalankan Perintah-perintah Punyanya si channel Karena Dis yang kalian tulis disini Adalah Punyanya si channel Apabila Apply akan dijalankan Apabila si channel Tidak nul Artinya program ini Tidak nul Tidak exception Sehingga disini Kita bisa Meng-set Yang namanya Description Channel perlu description Silahkan ditulis Description Apapun Terserah Anda Seperti ini Nah Selanjutnya Kita Bikin Variable lagi Yang Notification Manager-nya Untuk mulai Ini ya Menjatuhalkan Atau Mendaftarkan Channel-nya Jadi Konteks Konteks Objek Nah ini Sebenarnya Oke Saya cek dulu Ada yang Kesalah ya Tadi ya Sebentar Saya kelupakan Satu hal Nah Konteks ini Harus dipasingkan Karena Ini kan Kelas General Bukan turunan Dari activity Jadi tidak punya Akses ke konteks Jadi Supaya dapat Akses ke konteks Maka kita Pasingkan disini Oke Teman-teman Kita pasingkan Sebagai Field Constructor-nya Sehingga kita bisa Akses disini Get System Service Karena saya Mau Mengakses Service Untuk Notifications Conteks Notification Service As Notification Manager Jadi Kita mau Akses Konteks Untuk Mengakses Service Notifications Dan kita Ubah menjadi Variable Yang harus Dicasting Menjadi Notification Manager Melalui Variable ini Kita boleh Bikin Channel Create Notification Channel Dengan Variable Channel Ini Kita Pasingkan Disini Jadi Prinsipnya Teman-teman Kita akan Jalankan Notification Channel Lalu Dilakukan Pengecekan Apabila Oreo Ke atas Maka Channel-nya Dicreate Dicet Default Priority Dan Dicreate Notification Dengan Perintah Ini Baik ya Selanjutnya Kita Mulai Maksud Saya Kita akan Mencoba Membuat Suatu Fungsi Untuk Meng-create Notification Kita Bikin Fungsi Untuk Meng-create Notification Find Create Notification Seperti ini Titlenya String Basage Seisnya Juga String Seperti ini Nah Kita Panggil Notification Sorry Notification Channel Kita Panggil Disini Kemudian Kita Siapkan Intent Nah Oke Intent Nah Intent Ini Untuk Apa Teman-teman Jadi Kita Pengen Kalau Si Notifikasinya Dipencet Ditekan Maka Kita Pengen Aplikasinya Terbuka Jadi Kondisi Adikologasi Terutut Jika Notifnya Muncul Lalu Kita Pencet Kita Akan Panggil Si Main Activity Ya Aplikasinya Terbuka Dan Otomatis Load Main Activity Jika Sekali lagi Jika Intentnya Tidak Null Maka Kita Jalankan Apply Disini Kita Kasih Flex Flex Intent Flex Clear Task Or Intent Flex New Task Definisinya Adalah Kalau Clear Task Flag Ini Akan Mengecek Apakah Udah Udah Ada Aplikasinya Di Background Atau Jika Tidak Ada Maka Di Replace Dengan Aplikasi Yang Baru Dengan Aplikasi Dan Activity Yang Baru Activity New Test Ini Akan Menghapus Semua Stack Yang Ada Di Dalam Aplikasi Anda Jadi Akan Dibuat Stack Kosongan Sehingga Main Activity Menjadi Stack Satu-satunya Stack Yang Ada Kalau Intentnya Kita Kasih Flex Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Panggil Nah Biasanya Kita Langsung Pakai Start Activity Teman Teman Tapi Untuk Kasus Ini Kita Tidak Bisa Langsung Menggunakan Start Activity Kita Harus Buat Yang Namanya Pending Intent Karena Karena Yang Menjalankan Intent Ini Adalah Work Create Notifications Yang Bukan Punyanya Activity Atau Punyanya Entitas Yang Lain Artinya Ini Akan Kita Daftarkan Di Background Service Sehingga Dia Harus Menggunakan Pending Intent Yang Secara Definisi Menjalankan Intent Nanti Bukan Saat Ini Tapi Nanti Tergantung Kapan Mau Dijalankan Jadi Kita Buat Menjadi Pending Intent Parameternya Conteks Intent Untuk Intent Intent Pada Prinsipnya Intent Yang Kita Siapkan Ini Belum Ada yang memanggil ini belum ada karena bisa jadi aktiviti Anda dalam kondisi tertutup, tidak aktif tapi notifikasinya muncul artinya intentnya ini kita berikan, kita serahkan kepada aplikasi yang lain entah itu notification manager alarm manager atau yang lain agar intentnya bisa dijalankan jadi program pending intent ini kurang lebih kayak memperbolehkan aplikasi lain untuk menjalankan intent Anda dalam kasus kita, kita menyerahkan notification manager ini untuk menjalankan intent kita oke, nah sekarang saatnya kita mencoba muncul gak nih ya kita akan mencoba eh bukan, maksudnya bukan mencoba, maksud saya kita akan melanjutkan karena belum selesai ya, jadi pending intentnya sudah kita buat sekarang kita mau pasang gambar ya di notifikasinya fall icon dengan bitmapfactory .decode resource context .resource .r.drawable gambar yang kita punya to do oh sorry ini harus diimpor dulu supaya bisa diakses to do char nya oke kemudian kita buat notification objeknya notification notification .build context .channel id kita kasih small icon r.drawable checklist kita kasih lot icon kalau lot icon ini harus bitmap ya jadi gak bisa langsung panggil dari resource seperti ini kemudian kita kasih judul judulnya based on title yang sudah di passing disini dan tentu saja kita kasih message nya atau text nya set content text message seperti ini oke kemudian nah selanjutnya kita nge-set jenisnya jenisnya set style nya tadi seperti saya jelaskan di awal ada macam-macam style tapi yang saya akan pakai dari ini adalah big picture style jadi nanti gambarnya akan gede ya gede gambarnya .big large icon sorry big picture nya pakai icon .big large icon nya tidak ada oke kemudian set content pending pending intent nya kita passing disini artinya kalau ini dipasang artinya notifikasinya akan menjalankan sesuatu kalau dirinya di klik jadi kalau dirinya dipencet dia akan mengerjakan pending intent yang sudah kita siapkan yang nantinya akan membuka apa main activity priority nya ini bisa di set walaupun Anda sudah nge-set sebelumnya priority type default tapi Anda bisa panggil disini kalau mau merubah default priority nya misalkan hilo dan seterusnya oke .build kita sudah punya notifications lalu kita perlu bantuan notification manager untuk mengeksekusi notifikasi kita from context .notify sorry sorry ini harusnya compact notify notifications id dan notifications oke jadi kalau misalkan Anda punya sub bagian di dalam aplikasi yang bisa mengirimkan notifikasi yang berbeda misalkan notifikasi satu ini untuk menotifikasi user kalau ada pesan baru masuk atau notifikasi dua untuk menotifikasi user bahwa ada suatu pekerjaan yang sudah selesai dilakukan itu berarti Anda perlu membuat beberapa notifications id karena peruntukannya berbeda berbeda oke kalau sudah ya ya kalau sudah sekarang kita akan coba di create to do button ya Anda coba lihat di bagian sebenarnya layout create to do ya ya masih ingat ya ada create to do button berarti Anda tambahkan program di sana create to do fragment nah ini maaf teman-teman ini belum saya ubah menjadi yang punya saya nih ya belum saya ubah menjadi data binding tapi secara prinsip nanti Anda bisa ganti sendiri menjadi data binding ini masih pakai masih pakai android android x aksesnya jadi nanti Anda bisa ubah sendiri jadi data binding oke nah di bagian sini mungkin di atas saja ya kita panggil notification helper yang kita sudah buat kita passingkan objek konteksnya view.context konteks kemudian kita panggil create notifications oke to do created ya seperti ini teman-teman ya jadi kita panggil create notifications ya ingat tadi kita punya notifications create notifications ini kita ada title dan message yang kita passingkan jadi kita passingkan title dan kita passingkan message-nya disini nah ini apa view context ini adalah konstruktornya kalau Anda lihat di atas konstruktornya ini ya file context minta konteks objek kita passingkan juga oke deh ya seperti itu teman-teman kita akan coba dulu sebelum saya masuk ke workmanager kita akan coba run dulu apakah notifikasinya benar-benar bekerja oke baik kita akan coba menjalankan create-nya ya kita akan create to do baru kemudian kita pencet tombol create to do nah kita akan perhatikan akan muncul notifikasi ya disini style picture notification ada message ada title ada small icon dan ada large icon oke baik nah kita sekarang masuk ke workmanager jadi kita kepingin notifikasi yang telah kita berhasil buat itu bisa dijalankan walaupun aplikasi dalam posisi tidak aktif ya sehingga kita perlu yang namanya workmanager disini kita perlu mengimplement workmanager ini ke project kita silahkan kalian buka gradle scripts build gradle kemudian di bagian implementations tambahkan ini ya implementation androidx work gtx 25.0 pencet tombol sync now tunggu beberapa detik oke jika sukses jika sukses maka kita bisa mulai menggunakan worker nah yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau bikin to-do worker atau worker kelas yang baru ya disini kita menuju ke utility package di kanan new code line class file anda ketik to-do worker ya ini kelas to-do worker yang masih kosongan kemudian kita akan extend menjadi worker jadi kita extend menjadi worker seperti ini alt enter import nah untuk constructornya sendiri yang perlu dipastingkan adalah context dan worker params context dan file ini saya enter dulu worker params maaf params worker parameter seperti ini kemudian untuk si turunannya parentnya kita passingkan dua objek itu context dan params kita sebenarnya tidak terlalu otak-atik parameter disini kita hanya perlu konteksnya tetapi karena kelas parentnya butuh params maka kita tetap buat dan ini ada error karena ini adalah interface yang harus diimplement hanya satu saja jadi do work akan muncul fungsi baru function do work di function do work ini kita tinggal memindahkan yang tadi jadi create to do fragment yang bagian notification helper ini saya cut ctrl x lalu saya copy paste disini ini bukan view context konteks tetapi konteks biasa nah seperti ini oke input data gathering title nah kalau anda lihat disini kalau kita hardcode kayak gini maka fungsi do work ini akan selalu nelurkan title yang sama selurus demikian juga mesegenya sama terus begitu ya oleh karena itu kita harus ganti ini agar lebih fleksibel bisa dikonda ganti dengan string yang kita inginkan oleh karena itu kita manfaatkan yang namanya input data input data dot get string dan kita kasih key nya misalkan title ini biasanya huruf besar ya title kemudian input data lagi get string untuk yang message jadi ada title dan ada message oh iya lupa ini harus di to string karena supaya hasilnya berupa string yang tidak bisa digubah ubah lagi to string oke nah nanti kita bisa ubah-ubah ini lewat activity ya lewat activity oke kemudian return nya saya anggap selalu sukses result nya selalu sukses nah tinggal return selalu sukses oke nah sekarang kita bikin yang namanya work request kita sudah punya to do worker sekarang kita tinggal pakai ini di create to do fragment nya jadi di contoh kasus ini di bagian button list kita mau tambahkan kita akan buat work request nya far my work request sama dengan eh file aja ya naknya ya file kita hanya bikin one time request one time work request builder di dalam sini anda passingkan nama kelas to do worker nya tadi jadi disini kita passingkan to do worker tipenya maksudnya jadi one time work request builder ini akan mengembalikan objek berupa tipe to do worker dan kita bisa ini ya kita bisa panggil beberapa fungsi set initial delay misalkan 30 jangan jangan dikembalikan 10 detik aja ya 10 detik time units seconds seperti ini kemudian ingat ya tadi karena kita pakai input data di dalamnya ada input data mana ada input data maka kita harus passingkan datanya set input data work data off cuma ada satu aja yang kita passing yakni type eh dua ya dua maaf dua to nah misalkan to do created koma message betul ya tadi sama kan ya message message to a new nah seperti ini contohnya aja ya jadi kita punya dua input data yang dimasukkan ke dalam work request rattle dan message kalau sudah kita tinggal nge-build si work request ini oke jadi yang saya lakukan adalah saya bikin one time work request dengan delay 10 detik ya jadi one time artinya request ini dijalankan satu kali saja oke berikutnya adalah kita panggil work manager get instance require context kemudian kita queue ya kita queue si my work request ini jadi kita daftarkan setelah dialokasikan oleh sistem oleh android maka kita tinggal tunggu aja 10 detik kemudian harusnya notifikasinya dikerjakan ya karena pada do do worker ini kita panggil notification welter dan create notifications oke kita akan coba kita akan coba cek langsung teman-teman oke nah kita akan coba tunggu 10 detik aja setelah menekan tombol create baik ya teman-teman kita akan coba create worker lagi test delay test seperti ini ya high priority create to do nah kemudian saya akan tutup aplikasinya oke kita akan tunggu 10 detik teman-teman delay 10 detik soalnya ya nah muncul di notifications nah do do muncul teman-teman ya jadi kita berhasil menggunakan work manager untuk membuat delay atau schedule notifications oke sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua yakni saya kepingin bikin notifications yang muncul pada tanggal dan jam tertentu masalahnya adalah work manager memang tidak didesain untuk menjalankan request pada jam dan tanggal tertentu ya jadi yang bisa dilakukan oleh work manager adalah membuat delay teman-teman ya membuat delay sekian detik sekian menit sekian jam begitu kalau anda kepingin benar-benar spesifik jam dan detik tanggal tertentu maka solusinya adalah anda bisa menggunakan alert manager yang kurang lebih mirip seperti work manager ini oke tapi kita akan mencoba work manager untuk membuat hal yang serupa oke propose solutions nya untuk membuat schedule notification pada jam dan tanggal tertentu yang bisa kita akali adalah mengubah tanggal dan jam tersebut menjadi unix timestamp timestamp adalah jumlah detik yang berlangsung mulai sejak tahun 1970 hingga sekarang ini jadi itulah suatu cara yang digunakan oleh komputer untuk selalu menyamakan waktu untuk kepada siapapun di seluruh penjuru dunia jadi kita punya timestamp yang lama eh sorry timestamp yang sama dan kita tinggal mengkonversinya menjadi time zone masing-masing sehingga ini adalah kayak general time ya general time unix timestamp adalah detik yang berlangsung sejak tahun 1970 hingga saat ini hingga detik ini yang kita lakukan adalah mencari perbedaan atau selisih mencari selisih dalam detik antara jadwal yang kita tetapkan dengan waktu saat ini ya misalkan keluar sekian ribu detik nah kita kasih delay dengan angka tersebut nah ini akal-akalannya seperti itu sehingga sekian ribu detik baru notifikasinya jalan oke nah kita akan menyiapkan dulu data binding di dalam tentu fragment karena tadi saya katakan bagian project yang ke-8 ini memang belum pakai data binding ya oke sebelum ke sana siapkan dulu vector asset baseline access time dan baseline calendar kenapa karena saya mau pakai date picker dan calendar picker oke kita langsung di kanan enable new vector asset carilah carilah alarm ya access alarm oke next finish lakukan lagi kali ini cari yang calendar oke selesai nah untuk mengubah notifications eh sorry untuk mengubah menjadi berata binding di create-to-do ini maka yang seperti biasa yang kita lakukan adalah mem-wrap semua isinya dengan layout oke dengan layout seperti ini kita wrap eh sorry oke selanjutnya kita akan meng-cut bagian XML namespace ke dalam layout seperti ini oke itu yang pertama selanjutnya kita menambahkan variable to-do listener radio listener ini bisa di copy paste dari edit to-do ya dan kita akan create data binding oke ya ini pertama adalah kita punya interface untuk button add-to-do click listener tapi ini kita kerjakan dulu data variable to-do ini diambil dari com to-do model c-to-do nah seperti ini kemudian radio listener ini kalian kopas aja dari fragment edit to-do ya jadi ini kita tinggal copy paste c-c-c create to-do c-c-v oke karena sama persis ya teman-teman kemudian create data binding on correspondent view maksudnya maksudnya adalah di bagian ini sebentar ya saya coba buka edit to-do dulu do-do title tapi sebenarnya tidak perlu ya karena create to-do itu tidak perlu pakai binding ya hanya edit yang pakai kecuali yang ini kecuali yang radio listener sebentar ya saya cek dulu nah ini dia ya kita akan kopas di bagian create to-do radio button oke create to-do jacket ya create to-do jacket c-c-c-v ya kalau prioritinya 3, kita return true kalau bukan berarti return false kemudian on kliknya, kayak copy juga teman-teman copy ya, lakukan yang sama untuk radio button yang kedua lakukan yang sama untuk radio button yang ketiga ya, seperti ini oke, digabur radio button dan yang lainnya ini ya perlukah sebentar ya ya, oke ya, button-buttonnya ini kita perlu buat juga listener-nya untuk edit text-nya yang notes kita masukkan seperti ini to do notes kemudian edit text yang title kita masukkan juga aja deh seperti ini sudah, nah selesai tinggal yang belum adalah ke interface untuk button-nya jadi Anda buka interface kita sudah punya banyak interface di sini saya tambahkan lagi interface button add to do klik listener fund on button add to do cuma ada satu parameternya sama seperti yang lain yakni view oke kemudian variabelnya di create to do kita buat juga variable name-nya adalah listener dan kita comot dari si apa util eh sorry kok util ya maaf view dot tadi naman listener-nya adalah button-add nah ini dia jadi kita buat variable yang mengacu pada interface interface listener button-add yang tadi kita buat dan yang harus dilakukan adalah membindingkan dengan button-click button-click-nya ini teman-teman android on-click add listener on button-add to do seperti ini teman-teman ya jadi kita sudah punya binding-nya jalan on-click yang kita lakukan selanjutnya implement button-add to do click-listener di dalam create to do fragment kita balik ke create to do fragment di bagian yang atas ini kita kasih koma button add to do click-listener seperti ini dan kita alt-enter implement on button-nya yang kita lakukan satu-satunya adalah memindahkan memindahkan isi dari apa namanya button create to do ke dalam button add to do jadi yang button create to do lama ini Anda bisa komen dulu karena kita tidak pakai lagi sudah kita ganti ke data binding kita komen dulu kita buat data binding-nya dulu create to do binding oke kalau memang tidak muncul fragment create to do binding Anda perlu nge-build ya perlu nge-build project-nya kemudian kita ubah dikit di on create view disini kita initialize data binding-nya menggunakan data binding util dot inflate container false oke selanjutnya kita return data binding dot root jadi ini sudah tidak dipakai lagi nah jadi artinya layout-nya sudah menggunakan data binding oke listener untuk si button button create ya jadi di button on di fungsi on view create maksudnya view model-nya sudah benar yang kita lakukan selanjutnya adalah menginitialize data binding do do dengan dengan dummy apa dengan objek kosongan ya jadi e-title-nya tak isi kosong notes-nya diisi kosong priority-nya 3 dan is done-nya 0 jadi kita punya create kita punya kelas objek do yang kita kosongin ya karena posisi create awal semua posisinya kosong seperti ini kemudian kita set up listener listener untuk radio listener dan untuk button-nya nah yang saya kelupaan adalah mem membuat ya ini masih error yang kelupaan adalah mengkoma di sini agar dia mendengarkan radio listener ini sebaiknya saya kopas aja dari edit to fragment karena programnya sama persis ya ini radio click listener di sini kita koma ctrl v jangan lupa di implement on radio click di sini kita juga akan mengkopas isi radio click yang cuman sederhana ini aja tag-nya saya gak menjelaskan fungsinya karena sudah dijelaskan di sebelumnya di materi data binding oke kalau sudah ya sudah beres tidak error nah sekarang kita memindahkan button-nya program yang ada di button-nya itu ke dalam situ ke dalam on button add to do oke oke mungkin ada yang bisa di copy paste sebentar saya cek dulu oke to do oke alright sepertinya ini aja yang Anda bisa pindahkan view model add to do nah to do-nya ini kita dapatkan dari data binding dot to do ya itu ya yang dilakukan kemudian kitusnya kita pasti pakai oke konteksnya ganti aja jadi V eh sorry kemudian nah ini gak my work request Anda tinggal navigationnya ini kita pasang work requestnya Anda tinggal kopas dari sini sampai sini ctrl c c c c c seperti itu ya saya rasa sudah semua sih ya jadi Anda bisa delete ini sih sebenarnya Anda bisa delete button create to do-nya jadi sudah kita pindahkan ke binding on button add to do listener oke untuk radio listener tadi kita sudah kopas sih ya teman-teman ya kita sudah kopas on radio click, mungkin agak berbeda dengan yang di slide, tapi secara prinsip sama aja oke, kita akan jalankan dulu data bindingnya apakah berhasil tadi ada yang error sedikit teman-teman ya jadi data binding dudunya ini nullable, sehingga kita kasih double exclamation mark, double tanda seru disini supaya tidak error oke ya, kita akan coba klik create kita coba masukkan data lagi, testing aja create to do ya berhasil ya sambil ngetest notifnya lagi ya teman-teman ya kita ngetest notifnya oke, berarti notifnya jalan create to do nya juga jalan sudah kita ubah menjadi data binding baik mari kita lanjutkan ya migrations oke, baik kita akan menambahkan field baru yakni do do date do do date yang menyimpan kapan do do nya ini do date nya kapan begitu ya kita akan menambahkan field baru date and type sayangnya SQLite itu tidak support date and type ya date time data type ya jadi mereka nggak punya nggak punya data type ini yang ada adalah data type sederhana kayak string dan number ya untuk itu kita bisa mengakalinya dengan menyimpan menjadi integer ya, kenapa? karena kita mau nyimpan dalam bentuk unique timestamp supaya memudahkan kita nanti untuk membuat schedule notifications oke, jadi instead of nyimpan dalam bentuk format tanggal saya akan menyimpan dalam bentuk unique timestamp oke yang pertama dilakukan adalah kita mau lihat modelnya ya dulu database nya Anda buka karena saya mau upgrade menjadi versi selanjutnya Anda ganti jadi versi 4 oke kemudian kita tambahkan field baru di DAO nya eh, sorry di modelnya dulu ya nah, di modelnya ini ada field baru koma head column info name to do date var to do date yang dibuatnya adalah integer jadi yang dibuatnya integer oke ini adalah date yang dibuatnya oke selebihnya tidak ada yang berubah nah kemudian yang dirubah selanjutnya adalah membuat migrasi karena kita mengotak at kelas to do maka jangan lupa untuk membuat migrasinya migrasinya ada di dalam util.kt kita punya 1,2,2,3 dan kita punya 3,4 ya 3 ke 4 dan isinya jangan lupa ini juga dirubah 3 menuju 4 edge keliru 3 menuju 4 isinya adalah kita menambahkan kolom to do date to do date yang tipenya integer default not null oke jadi ini yang kita buat migrasinya dan jangan lupa migrasinya didaftarkan di dalam sini dan juga harus didaftarkan di to do database-nya di sini di dua tempat oke kita coba jalankan lagi jangan sampai ada error dengan proses migrasinya ini kita akan coba play ya waktu saya build muncul error ya no value pass for parameter to do date ada di file apa ini ya create to do fragment ya jelas karena ada satu tambahan file baru ya kita kasih 0 aja disini oke kemudian kita coba play lagi hasilnya seperti ini tidak ada error dan artinya to do date-nya sudah berhasil ditambahkan migrasinya sukses oke oke teman-teman tadi kita sudah melakukan data binding dan sekaligus apa membuat migrasi ya supaya mengakomodasi data date-time ini nah selanjutnya kita akan menambahkan picker picker ada dua yang kita masukkan date-picker dan time-picker oke untuk itu kita mesti menambahkan dua text input baru anda buka create-to-do fragmentnya yang layout ya create-to-do yang bagian layout saya balik ke design masih ada tempat kosong di bawah sini kita akan meng-inputkan text input layout di bawah sini oke oke kita drag ke sini kita drag ke sini kita drag ke sana nah kemudian oke cek dulu 24 24 oke kita cantolkan 24 kita cantolkan 24 jarak atasnya 16 oke 16 16 mestinya oke kemudian kita kita tambahkan n icon n icon true able nya disini yang pertama adalah date jadi kita kasih ini oke ini kenapa tidak kenapa gelap ya ini ya nanti saya cek ya kemudian n icon mode nya menjadi custom oke kemudian dxt date untuk edit text nya jadi bagian ini bagian edit text nya anda ganti namanya menjadi dxt date nah ini ceritanya edit text nya ini saya tidak mau user bisa ngetik gitu ya gak kepingin user bisa ubah-ubah karena saya kepingin di handle oleh picker jadi gak perlu diubah-ubah oleh si user dengan kata lain ini kita sedikit akali oke hit nya dihapus dulu kita sedikit akali dengan menambahkan enable diset jadi true kemudian focus disable menjadi false menjadi false ketik manual ya jadi artinya edit text nya ini gak bisa fokus karena gak bisa fokus maka gak bisa memunculkan keyboard virtual biasanya edit text yang fokus dia akan muncul keyboard virtual sehingga mengakibatkan user bisa mengedit-edit nah kita set dia jadi focusable oke menjadi false nah ya saya rasa itu jangan lupa kita masukkan hint juga untuk text input layout nya kita masukkan hint pick edit ya animation enable hint enable oke 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 kalau sudah ya oke ya kalau sudah lakukan yang sama teman-teman ya di bawah sini jadi kita drag and drop lagi kita drag ke bawah 16 kita cantokan ke kanan cantokan ke kiri jadikan 24 jadikan 24 kita ubah hint nya menjadi pick a time kemudian hint hint and assume enable hint dua-duanya true oke kalau sudah kita masuk ke input nya hint nya dihapus edit text nya kita ganti reading nya menjadi text date time text date time kemudian sama ya enable nya menjadi true focusable nya menjadi false ya oke ya sudah beres selesai ya oke kemungkinan juga ini yang kelupaan dari awal kemungkinan juga tampilan yang anda buat ini bisa lebih besar daripada layar smartphone yang yang apa yang kecil ya jadi bisa jadi nanti ada area yang tidak terlihat oleh karena itu kita perlu nambahkan scroll view oke anda cari scroll view scroll view ini taruh aja di dalamnya frame layout kemudian pindahkan seluruh constraint layout ke dalam scroll view nah linear layout nya scroll view ini dihapus aja ya di replace dengan constraint layout masukkan ke sini beres ya artinya sekarang si apa seluruh layout saya sekarang punya punya fasilitas bisa di scroll atas dan bawah oke ini saya tadi lupa membuat agar create to do nya ini berada di bawah berada di bawah edit edit text ya yang picker tadi oke saya undo dulu teman-teman sebelum saya pindahkan saya saya geser dulu ke bawah sini oke nah oke kemudian kasih jarak 16 gitu ya kali nah sip setelah itu kita pindahkan semuanya balik ke scroll view ya oke aman beres sekarang kita mau bikin dua listener satu untuk time satu untuk date ya kita balik ke interface tambahkan di bawah interface ini digunakan untuk men-trigger men-trigger pickernya ya on date click itu yang pertama yang kedua copy paste aja sudah nah kita sudah punya dua interface selanjutnya kita buat listener-nya di layout fragment grade to do dipindah ke code oke disini kita buat dua listener variable yang pertama adalah listener listener untuk date com apa tadi ya view date click listener betul ya oke kita copy apa saja ini jadikan listener time nah lanjutnya adalah kita tambahkan listener untuk binding listener untuk ini ya untuk time dan date-nya jadi Anda cari text input tadi yang ini harusnya untuk time tadi disini ya nah android on click ya tunggu 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 tadi saya kasih nama apa tadi oke listener score time on time click nah seperti ini ini saya akan kopas kayaknya ini ya ini date ini edit textnya disini on click listener date on date click sorry nah oke kemudian kita implement dua listener ini di dalam created two fragment caranya sama kayak tadi kita tambahkan disini koma date click listener time click listener oke karena kita mau hitung timestamp maka kita perlu variable-variable ini ya menghitung unix timestamp-nya oh ya sebelumnya jangan lupa diimplement dulu teman-teman dua ini oke akan muncul dua function baru kita tambahkan dulu far year 0 far month 0 far day 0 far hour 0 far minute 0 secondnya nggak usah ya seperti itu nah kemudian kita bind-kan yang baru ya listener date sama listener time-nya disini jangan lupa ini penting date listener date this data binding dot listener time disini adalah interface yang kita sudah siapkan ya di dalam interface tadi yang sudah kita implement disini ya nanti duanya ini akan dibind ke masing-masing fungsi yang kita buat ini oke satu lagi yang perlu di implement yakni si date pickernya date picker dialog dan time picker dialog ini kelihatannya sudah panjang ke kanan saya akan enter seperti ini sekali lagi lakukan yang sama implement member oke kayaknya ada yang keliru nih ya date picker dialog bukan semuanya ya on date list set listener sama time picker dialog dot on time set listener dan kita tinggal alt enter implement member semuanya jadi kita punya satu dua tiga empat empat fungsi baru disini nah kita kerjakan dulu yang pertama adalah untuk date clicknya pada apabila date clicknya dipencet maka yang kita lakukan adalah membuat kalender membuat objek kalender get instance lalu kita set up tanggal eh sorry maksudnya kita ambil tanggal bulan tahun hari ini saat ini fall year sama dengan c dot get get calendar year month day day of month oke habis itu kita akan men-trigger date picker ya men-trigger date picker activity dot let ini nah date picker dialog hit koma 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 kita passingkan semua month day dan finally kita punya show oke nah jadi benarnya aktif date picker dialog ini perlu activity jadi kita buat seperti ini listener disnya ini akan mengacu kepada on date si date pickernya ke ini ya maksud saya ke dalam credit to fragmentnya itu sendiri oke jadi muncul nanti date pickernya nah lakukan hal yang sama ini saya copy paste ke dalam on time click bedanya adalah ini bukan year amount tapi hour hour of day ini minute sudah nah kemudian yang berbeda lagi adalah ini langsung kita punya time picker dialog activity activity this hour minute dan kita memformat date formatnya kita mau pakai apa date formatnya oke saya kelihatannya salah import ini teman-teman oke date format saya cek dulu date formatnya mungkin salah import saya hapus dulu ya nah karena importnya ada macam-macam ada java text ada yang icu text ya ntar dot is 24 hour format kalau saya buat seperti ini kita akan lihat dia importnya apa ini mana ya ada dia date format nah android text format yang betul ya jadi jangan sampai salah import android text format karena kita mau mengubah format jam dan detiknya itu menggunakan 24 hour format ya jangan lupa di dot show oke kalau anda mau anda juga bisa ubah time picker dialog ini seperti cara ini tapi ya terserah menggunakan lambda atau tidak oke nah jadi kalau edit textnya di klik akan muncul progress bar semacam ini nah ini buat apa on date set sama on time set ini kalau ditutup dialognya jadi dialognya ditutup artinya kita sudah milih tanggal kita sudah milih jam dialognya ditutup maka fungsi ini akan ditrigger dengan kata lain kita harus mengubah menjadi timestamp ya unix timestamp oke kita mulai dengan date setnya dulu calendar dot get instance dot let ya kita set year year month dan day of month jadi kita akan mengambil kita akan membuat kalender dengan informasi dari year month dan day of month yang dipassing oleh date set ini ya ketika pickernya ditutup kemudian kita set data binding adding root dot dxt date set text kita mengisi informasi di edit text-nya di toString nah ini maksudnya apa day toString dot patch start blank 2 ini nanti 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 dia akan kembalikan sebuah angka ya dt of the month sorry ini harusnya day of the month day of the month akan menggalikan sebuah angka 1, 2, 3 tergantung tanggal yang dipilih oleh user yang pasti jika tanggalnya kurang dari 10 maka yang dikembalikan adalah angka tunggal jadi kayak angka 3, 4 dan seterusnya dengan menggunakan patch start kita bisa menambahkan leading 0 prefix 0 di depan angkanya itu dengan total linknya adalah 2 jadi kalau tanggal 9 maka muncul tulisan 0 9 seperti ini jadi itu gunanya patch start jadi helpful kita plus kita copy ctrl c kita ctrl v kita ctrl v untuk itu tanggalnya sudah berikutnya bulan ini saya ganti bulan dan ini yang terakhir kita ganti dengan tahun oke dan jangan lupa this.year sama dengan year this.month month this.day sama dengan day of month oke hati-hati dengan eeeh bentar ada yang keliru lagi kah disini sebentar ya oh ya ini hampir lupa dikasih pemisah minus dikasih pemisah min ya yang belakang gak usah ya ini ya ini hati-hati ya month-nya itu starting dari 0 ya januari ya jadi ini sebenarnya harus ditambah 1 dulu ya kalau mau pass jadi month-nya di plus 1 baru di tool string baru di pass start karena kalau kita ngisi januari maka dia akan month-nya akan 0 ya agak aneh disini oke kalau mau langsung aja anda bisa kurung begini ya teman-teman ya plus plus 1 seperti ini oke eeeh lakukan hal yang agak mirip dengan si on time set push data binding root dot txt time dot set text hour of day to string path start 2 0 pemisahnya adalah menggunakan karakter pt2 seperti ini plus minute to string path start 2 0 oke nah power sama dengan power of day dan this dot minute sama dengan minute ya oke baik yang barusan kita lakukan adalah tadi ya kita menginisialize pickernya menggunakan tanggal hari ini menggunakan jam sekarang on date set ini kita mengeset data bindingnya agar nilainya sama dengan apa yang dipilih oleh user demikian juga yang waktunya oke untuk selanjutnya adalah kita mengkalkulate mengkonversi tanggal yang di set user dengan tanggal saat ini kita lihat jaraknya distance nya ya kemudian dari itu kita bisa convert menjadi seconds menjadi unix timestamp oke jadi ini semua dilakukan di on button to do on button to do add to do disini oke kita akan butuh bantuan calendar kemudian kita set year month day hour minute itulah inilah alasan kenapa kalau di awal kita siapin variable supaya kita bisa siapin disini kemudian kita ambil tanggal sekarang dan jam sekarang ya ini untuk mengambil jam sekarang lalu kita hitung diferensi waktunya atau selisih waktunya antara ini ya antara kalender yang di set schedule yang di set yang ini C dengan hari ini ya caranya adalah kita ambil sayangnya gak ada second disini ya time in second kalau coba ada ada time in second itu memudahkan yang ada disini cuma time in millisecond sehingga harus dibagi seribu untuk memperoleh long ya sorry untuk memperoleh detik jadi millisecond ini dibagi seribu kedapatan unix timestamp dalam bentuk detiknya dikurangi dengan today sekarang ini nah ada hal yang perlu diperhatikan bahwa tanggal dan terutama jam ya jamnya dan tanggalnya itu harus lebih besar dari tanggal sekarang ya supaya tidak error saya tidak lakukan mengecekan untuk itu ya sehingga dengan kata lain tanggal yang di set selalu lebih besar daripada tanggal hari ini kemudian data binding dot root eh sorry dot to do to do date dengan time millisecond bagi seribu L ingat karena data bindingnya itu nginpen unix timestamp itulah mengapa itulah mengapa harus kita simpan dalam bentuk unix timestamp juga jadi kita ambil timelistnya dibagi seribu L oke kalau sudah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengubah durasinya bukan 10 lagi tetapi diganti sesuai dengan div ini oke jadi div ini dikurangin ya dikurangin dari time time in millisecond yang yang saat ini yang 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 dijadwalkan dikurangin dengan tanggal dan jam saat ini maka keluarlah diferensiasi dalam bentuk second dan ini informasi ini kita manfaatkan sebagai nilai delay-nya kita nilai delay-nya seperti ini oke kita akan coba menjalankan ini teman-teman kita akan coba play oke teman-teman kita lihat ini adalah hasilnya jadi ada yang saya lupa disini ya oke ini bentuknya harus jadikan outline ini juga jadikan outline saya lupa nambahkan an icon disini scrollnya udah jalan juga nah kita bisa perbaiki langsung teman-teman di create to do xml kita buka dulu oke ya kita masuk ke design di bagian ini ya di bagian yang time betul yang ini kita kasih an icon an icon oke an icon throwable-nya kita pilih yang access alarm kemudian mode-nya adalah custom oke dan yang kelupaan berikutnya adalah ini mestinya style-nya outline outline teman-teman ya outline box oke demikian juga yang ini outline box selesai kita coba play lagi oke baik teman-teman jadi kita play nah ini lebih baik ya hasilnya jadi kalau kita klik date-nya maka akan muncul speaker seperti ini demikian juga timenya muncul speaker seperti ini kalau kita set up date-nya tanggal 10 misalkan pencet oke maka muncullah disini juga jamnya kita set jam juga disini nah kita akan mau testing sekalian schedule notification misalkan saya pengen oke saya tulis dulu ya titelnya title one title one seperti ini oke nah sekarang kita coba tanggal sekarang 9 Juni ya jamnya ini sekarang jam 13.56 saya akan coba set jam 13 56 57 jangan terlalu dekat ya 58 aja jadi saya set 2 menitnya coba saya create to do teman-teman nah kita akan tunggu 2 menit ke depan apakah ini ya berhasil muncul atau enggak teman-teman ada ada yang kurang sebenarnya jadi secondnya ini tolong diisi 0 ya ini kelupaan jadi secondnya ini tolong diisi karena disek kelupaan nah setelah 2 menit kita berhasil menemukan to do ini ya nah to do-nya ini berhasil 0 disini karena ini big picture style ya kalau kita kecilkan maka muncul icon kecil di samping oke teman-teman ini dalam posisi belum ada app kalau Anda klik ya notifikasinya saya klik maka pending intentnya jalan nah kalau di klik pending intentnya jalan dan terbuka ini nah seperti itu teman-teman ya jadi terbuka main activity-nya baik oke semoga berhasil ya ini jalankan berhasil jika Anda merasa kesulitan atau butuh bantuan silakan meng-email ke saya atau chat langsung di grup hangout terima kasih telah menyimak dan menonton materi notification dan work manager sampai ketemu di like